Intro Mengubah pecahan biasa ke campuran Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan campuran Yang pertama adalah 58 per 4 Ada beberapa cara Mau cara cepat atau Cara Lama Kalau sumpah cara lama Maka kalian menggunakan pembagian seperti biasanya Kalau cara cepat Tinggal kalian tebak ya Si 4 ini dikali berapa supaya jadi 58 4 dikali 10 40 4 kali 11 4 4 kali 15 4 kali 15 60 Berarti 4 kali 14 Karena 4 kali 15 60 berarti kelebihan Berarti kalau mbak mama mau Di bawah 58 Berarti 4 dikalinya sama 14 4 dikali 14 adalah 56 56 Supaya menjadi 58 butuh 2 Nah berarti ini Hasil menjadi pecahan campurannya Yaitu 14 2 per 4 Tapi kalau sumpah kalian Perhitungannya agak lambat Maka kalian gunakan pembagian saja 58 dibagi 4 Gitu ya Pakai pembagian biasa saja 4 kali berapa supaya jadi 5 4 kali 1 4 kali 1 4 5 dikurang 4 1 8 nya turunin 4 dikali berapa supaya menjadi 18 4 dikali 4 4 dikali 4 16 18 dikurang 16 2 Oke Sama gak tuh Angka-angkanya 4 14 2 Sama ya 4 nya kan ada di bawah Maka tulis di bawah 4 nya ada di bawah Maka tulis di bawah Oke 14 nya sebagai hasil taruhnya di samping 2 nya sisa taruh di atas Sama kan Gitu ya Nah Kalau sumpah Angkanya terlalu besar Seperti soal nomor B 28 3 Dibagi 15 Maka menerka-nerka Atau mencari perkalian yang cepat Gitu ya Itu agak lambat juga Mendingan pakai cara pembagian saja 28 3 Dibagi 15 15 kali berapa supaya jadi 28 15 kali 1 Tetap 15 ya Sisa 2 dikurang 1 1 8 dikurang 5 3 Sisa 13 Turun lagi 3 Gitu 15 kali berapa supaya menjadi 133 15 Dikali berapa supaya menjadi 133 15 kali berapa supaya menjadi 133 15 kali 8 ya Karena kalau 15 dikali 9 itu Hasilnya 135 Nah ini kan 133 Kelebihan Berarti 15 kali 8 15 kali 8 adalah 120 Kalau dikurangin Sisa berapa nih Sisa 13 Oke 15 nya sebagai pembagi tetap di bawah Gitu Hasil baginya 18 Taruh di samping Sisanya 13 Taruh di atas Nah ini cara mengubah Pecahan biasa Kedalam bentuk pecahan campuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih.